Berikut ini adalah langkah-langkah cara membuat cover makalah yang disertai dengan logo Kemudian bagaimana cara mengatur margin Kemudian apabila diberi bingkai ini posisinya ketika dijilid pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sepatu PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang langkah-langkah Cara membuat cover makalah ini disertai dengan logo Dan juga bagaimana cara mengatur margin agar ketika dijilid tidak press dengan bingkai atau batas penulisan teks Nah disini langkah pertama teman-teman buka aplikasi Microsoft Word Nah disini setelah aplikasi Microsoft Word terbuka Disini langkah pertama kita tentukan atau kita atur ukuran kertas dan juga marginnya Nah untuk makalah ini biasanya menggunakan kertas A4 Untuk pengaturan margin teman-teman pilih di bagian menu Pack Layout Nah disini agar lebih mudah kita buka jendela Pack Setup Caranya teman-teman klik saja di bagian pojok kanan bawah ini di Group Pack Setup Nah setelah jendela Pack Setup ini terbuka Langkah pertama kita atur marginnya terlebih dahulu Untuk margin ini biasanya di bagian gutter atau tempat penjilitan Ini di bagian cover teman-teman bisa atur 1,5 Ini biasanya disesuaikan dengan ukuran lakban yang kita gunakan untuk menjilid Apabila sudah pilih di bagian tab menu Paper Kita pilih untuk ukuran kertas Nah disini kita pilih A4 Apabila sudah kita klik tombol OK Nah untuk hasil kurang lebih seperti yang teman-teman lihat di monitor Nah disini langkah selanjutnya kita atur di bagian menu Home Kita pilih untuk jenis tulisan yang digunakan Nah ini sebagai contoh saja akan saya atur Arial Nah silahkan sesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur untuk tugas membuat makalah Nah selanjutnya untuk ukurannya ini akan saya buat 16 Kemudian disini kita pilih rata tengah Nah kita enter satu kali Misalkan ini adalah Pengaruh globalisasi Nah kemudian tekan tombol Enter beberapa kali Nah disini kita masukkan logo Untuk memasukkan logo atau gambar Teman-teman pilih menu Insert Selanjutnya pilih menu Picture di Group Illustration Nah tentukan letak atau lokasi tempat menyimpan logo yang telah kita download atau kita miliki Nah berikut adalah contoh logo yang akan saya gunakan Kita pilih filenya kemudian klik tombol Insert Nah untuk pengaturan logo disini teman-teman apabila logonya terlalu besar Silahkan perkecil aktifkan terlebih dahulu kemudian tarik Untuk memperkecil tarik ke area luar untuk memperbesar Nah apabila ingin di crop atau dipotong teman-teman bisa manfaatkan fitur crop yang ada di bagian pojok kanan Nah fitur ini muncul ketika kita aktif pada gambar atau logo Nah ini adalah hasilnya Ini akan saya perbesar Nah untuk pengaturan logo sendiri Ini pastikan teman-teman mengatur logo untuk text wrappingnya adalah inline Nah mengapa inline ini apabila kita taruh di bagian atas kursornya kita enter ini akan ikut ke bawah Apabila kita delete ini akan naik ke atas Kemudian kita letakkan di bagian terakhir logo tekan enter dua kali Nah disini misalkan disusun oleh Untuk nama ini adalah nama channel sepatu PS Kemudian misalkan NIM Nomor Indomahsiswa atau nomor absen Ini hanya sebagai contoh Nah disini agar terlihat rapi Teman-teman Blog mulai dari disusun sampai NIM Kemudian atur di bagian menu paragraf Ini adalah grup paragraf Pilih line spacing Pastikan ini adalah satu poin Nah apabila jaraknya masih terlalu lebar Teman-teman pilih menu pack layout Cek di bagian spacing Ini after atau beforenya Kita buat 0 Nah selanjutnya misalkan disini Kita ubah untuk nama sobat OPS Ini kita perbesar dua kali menjadi 20 Kemudian kita beri garis bawah Nah kemudian Baru kita enter dua kali lagi Kita tulis nama lembaga Misalkan Sekolah sobat OPS Kemudian alamat kecamatan Baru alamat kabupaten Atau bisa ditulis disini Alamat dari lembaga Tempat teman-teman belajar Kemudian di bagian bawah Ini biasanya adalah tahun Nah apabila sudah seperti ini Teman-teman perkecil saja Kemudian atur posisinya Misalkan disini untuk logonya kurang ke bawah Kemudian untuk nama dengan nama lembaga Nah teman-teman di bagian nama lembaga ini Biasanya dibuat lebih besar atau tebal Nah untuk hasil seperti yang teman-teman lihat di layar monitor Nah disini sudah muncul yang namanya garis bantu atau teks bandaris Ini fungsinya adalah untuk mengecek Pembuatan margin Nah disini kita tinggal memasukkan bingkai Untuk memasukkan bingkai atau border Caranya pilih menu pack layout Kita pilih menu pack border di bagian group menu pack background Ini adalah menu pack border Selanjutnya silahkan pilih Ini bisa digunakan dalam bentuk style berupa garis Atau teman-teman bisa menggunakan art agar lebih bagus Nah untuk art di bagian bawah Di sini kita pilih misalkan Nah seperti yang teman-teman lihat di layar monitor Di sini ukurannya besar bisa diperkecil dengan cara di bagian Klik tanda panah di bagian width Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pengaturan border atau bingkainya Teman-teman klik di bagian menu option Nah disini pastikan di bagian kolom meansure from ini adalah teks Kemudian di bagian atas ini adalah marginnya kita buat menjadi satu point Apabila sudah kita klik tombol OK Klik tombol OK kembali Nah untuk hasil seperti yang teman-teman lihat di layar monitor Nah apabila nanti ketika di jilid di sini masih kurang lebar Karena kertasnya ini tipis Hanya beberapa lembar teman-teman artur kembali di bagian menu pack setup Kemudian di bagian margin Nah ini posisi gutternya ditambahkan Misalkan menjadi 2 cm Nah silahkan teman-teman perbandingkan Ini adalah jarak sebelum ditambah Dan jarak setelah ditambah Nah ini akan mepet ke arah kanan Nah mudah-mudahan video tutorial tentang bagaimana cara membuat cover makalah Yang disertai dengan logo ini bisa bermanfaat Saya sarankan bagi teman-teman untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng Agar tidak ketinggalan informasi apabila saya telah update video tutorial terbaru lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih